Intro Assalamualaikum Sobat CCTV dan Mas Raya Selamat siang Siang ini kembali kita di rumah Makanumega Gunung Medan Damas Raya Terpantau ada dua unit bus MPM yang istirahat siang ini yang Sepertinya dua unit MPM yang menuju rantau Satu unit MPM eksekutif dan satu unit MPM sultan kelas Yang sama-sama istirahat siang ini Dan di parkiran Lumega juga masih banyak mobil pribadi para pemudik Harus balik menuju Pulau Jawa Dan dari Pulau Jawa yang istirahat siang ini di res area rumah Makanumega Gunung Medan Damas Raya Jam 2 lewat 35 minit masuk satu unit lagi MPM firkansa 80 dengan sutang kelas Dan yang istirahat di parkiran Lumega ada dua unit epastar dengan dua unit MPM Dari arah kota Padang ada masuk satu unit lagi bus MPM eksekutif dengan firkansa 32 Berita duka dari penyeberangan merah BKU Heni Telah terjadi kebakaran kapal yang biasanya digunakan untuk menyeberang dari merah KBKU Heni Informasinya ada truk yang terbakar sehingga menjelar ke bagian kapal Dan informasinya kejadian pada tanggal 6 Mei 2023 Dan hari ini masih terjadi evakuasi penumpang pada kapal penyeberangan merah BKU Heni Semoga semuanya baik-baik saja dan bisa melanjutkan perjalanan menuju kota tujuan Kapal reguler Berarti anak PC baru saja Berarti anak PC baru saja Ayo anak PC baru saja Ya Allah Masuk satunya lagi unit MPM berkansa 87 Dengan livery gergaji tahun 90-an Ada LS menuju Medan Masuk satu unit lagi bus yang dari arah kota Padang Transport Yang start di Pariaman Jam 2 lewat 58 menit Berkansa 42 MPM Bersiap menunjukkan perjalanan menuju rantau Bersiap menunjukkan perjalanan menuju ke arah kota Padang masuk unit pertama bosan dengan tujuan Bengkulu dan bus Epastar dengan tujuan Palembang berbodi Avante juga bersiap meninggalkan parkiran Omega melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton